Al-Fatihah 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 bermaksud sumpah. Tapi di sini, Hamka mentafsirkan sekali lagi. Hamka tafsirkan sekali lagi pada kita dan dia bawakan pandangan-pandangan ulama. Dia kata apa kat situ? Ketika mentafsirkan surah 75 Al-Insan atau Ad-Dahar di Juzuk 29, dia bagi orang yang dah baca tafsir Hamka seluruhnya lah. Sebab kita baca 30, 29 kita tak baca. Jadi kita tak tahu lah. Tapi Hamka telah membahaskan perbahasan ini pada Juzuk 29. Telah kita huraikan juga agak panjang tentang erti sumpah. Peringatan Allah yang dimulai dengan La uqsimu. Kan? Fala uqsimu bimawaki'in mujum. La ni dalam bahasa Arab bermaksud tidak. Tidak ataupun jangan. Sama adalah La nafi ataupun La nafi. La nafi maksudnya menafikan. Dan bermaksud tidak. La adhabu ilahunak. Saya tak pergi ke sana. Tapi kadang-kadang ada juga bermaksud nahi. Yang bermaksud jangan. La tafa'al. Jangan buat. La taqrabu zina. Jangan kamu hampiri zina. Jadi bila ada perkataan di depan ayat yang pertama ini adakah maksudnya nafi ataupun nahi? adakah maksudnya nafi ataupun larangan? Adakah dia bermaksud penafian ataupun larangan? Ataupun dia bermaksud isbah. Yang ini menetapkan. Di sinilah ulama' semisal hamqa ini dikaitan bahas. Dia kata Telah kita ruraikan juga agak panjang tentang erti sumpah. Yang ini peringatan Allah yang dimulai dengan La uksimu. Yang erti lurusnya sahaja. Yang ini maknum literal. Tidak. Aku akan bersumpah. Aku tak bersumpah. Adakah itu maksudnya aku tak bersumpah? Bila Allah Ta'ala kata La uksimu bihadal balad Aku tak bersumpah dengan negeri ini. Pelik itu. Bersumpah ke tak bersumpah? Jadi di sinilah yang menjadi perbahasan. Okey. Kata hamqa meskipun erti lurus sahaja tidak bersumpah. Kalau ikut literal memang tak bersumpah nafi. Namun maksudnya ialah bersumpah. Maksudnya bersumpah pula. Sehingga perkataan La pada suatu waktu bererti menafikan dan di suatu waktu yang lain bererti nahi. Yang ini larangan. Iaitu menarang. Di La uksimu ini mesti diertikan bahawa Tuhan bersumpah. Kata hamqa dekat ayat ini walaupun ada La walaupun ada jangan ataupun nafi. Tidak. Tapi makna konteks mesti dimaknakan dengan bersumpah. Dah macam mana itu? Sebahagian ulama semisal Al-Imam Mushawqani dalam kitab di Fatih Al-Qadir dia mengatakan dalam tafsir dia Fatih Al-Qadir dia mengatakan bahawasanya yang dimaksudkan dengan La itu La tambahan. Seolah-olah macam ia satu tambahan yang tidak ada makna. Sesungguhnya aku bersumpah dengan negeri ini. Sebab itu kata hamqa sehingga Al-Shawqani dalam tafsirnya Fatih Al-Qadir mengambil kesimpulan bahawa La yang bererti tidak atau jangan ialah huruf ziyadah. Huruf tambahan yang tidak ada erti dalam susunan ini. Tafsiran Shawqani menguatkan tafsiran Al-Akhfash. So, ada lah ulama' tafsir yang kata La ni La tambahan. Macam mungkin nak bagi macam kita kata tanbih mungkin ataupun kita kata nak suruh orang dengar dulu. Ada juga pandangan daripada Jari Al-Tabari yang dinukilkan oleh Buya Hamqa. Dia kata apa? Seluruh ahli tafsir sejak dari Ibn Jari Al-Tabari sampai kepada Ibn Kathir dan lain-lain. Yang ni jumbur majoriti ulama' tafsir telah mengertikan La uksimu dengan aku bersumpah bukan dengan makna menafikan sumpah. Cuma di sana ada pandangan yang berbeza sikit iaitu pandangan daripada Al-Qushairi. Seorang ulama' tafsir juga dia mengatakan makna La dekat situ ialah La Nafi La Nafi iaitu Tuhan menafikan sangkaan manusia yang mengatakan mereka ini kuat dengan mengatakan La jangan yakni jangan kamu terpedaya bahawasanya kamu ini mempunyai kekuatan yang mutlak sehingga Tuhan tidak boleh mengambil tindakan pada orang ataupun jangan kamu terpedaya Maksud La sini La Nafi sorry bukan La Nafi jangan kamu terpedaya dengan dunia yang boleh menjadikan kamu lalai dan leka daripada melaksanakan tuntutan ibadat yang Allah Ta'ala telah tetapkan pada kamu kemudian baru aku bersumpah yakni Tuhan bersumpah dengan negeri ini ini kata kushairi seperti mana yang hamkanukilkan dalam tafsir ini satu tafsiran dari kushairi huruf La yang bererti tidak di sini bukanlah huruf tambahan yang tak ada ertinya kata beliau Tuhan berfirman tidak adalah bantahan terhadap manusia yang kelap akan dibicarakan dalam surah ini dalam surah ini Allah Ta'ala akan bicarakan tentang insan akan bicarakan tentang manusia jadi Allah subhanahu wa ta'ala menafikan dulu menahikan dulu ataupun kita jangan manusia yang akan diceritakan dalam surah ini terpedaya jangan terlalu bersangka dengan sangkaan yang salah maka sebab itu dia kata tidak adalah bantahan terhadap manusia yang kelap akan dibicarakan dalam surah ini iaitu manusia yang terpedaya orang dunia tidaklah keadaan sebagai yang mereka sangka mereka rasa mereka akan selamat di dunia mereka menyangka mereka kekal dalam dunia contohnya kan Allah subhanahu wa ta'ala menafikan jangan mereka sangka begitu jangan sangka demikian yang demikian itu tak benar sangkaan itu tak benar bagi orang yang tidak beriman tak benar mereka tak selamat nanti begitu baik iaitu bahawa mereka menyangka tidak seorang pun yang dapat menguasai mereka yang akan tersebut di ayat 5 telah ayat 5 akan bicarakan tentang sangkaan mereka jadi menurut tafsiran Al-Qushairi jadi ayat ini macam ni tidak persangkaan kalian itu adalah salah aku bersumpah demi negeri ini itu maksud ayat ini kalau ikut tafsiran Al-Qushairi kita kata boleh diterima juga dan ada satu lagi penafsiran dibawakan orang dia dia mengatakan bahawa la'uqsinu artinya betul-betul menurut aslinya betul memang ada penafian Allah tak bersumpah dengan negeri ini yakni Mekah kenapa tak bersumpah dengan negeri ini kerana Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam keluar daripada Mekah pergi ke Madinah kan Nabi keluar daripada Mekah pergi ke Madinah kan dan kamu juga tidak akan duduk di negeri ini kerana kamu telah berpindah ke sana sebab itu dia kata dia mengatakan bahawa la'uqsinu artinya betul-betul menurut aslinya iaitu aku tidak bersumpah demi negeri ini lagi kerana engkau tidak ada lagi di dalamnya sesudah engkau keluar meninggalkannya ia'ni hijrah tafsiran ini diriwayatkan oleh Al-Makki Hamkah tak bersetuju dengan tafsiran dia tak bersetuju sebab dia kata dia kata majoriti ulama mengatakan memang sumpah bukan menafikan sumpah saya juga cenderung kepada pendapat yang kata ini sumpah sebab kalau kita nak ambil tafsiran ketiga ini dia seolah-olah telah menafikan tarikh penurunan surah ini kerana kita tahu surah ini turun sebelum daripada hijrah mana Nabi keluar lagi Nabi masih ada dalam Mekah jadi nak kata dia adalah satu tafsiran yang menafikan Nabi tinggal di Mekah tak betul kan tak betul selama sebab Nabi tinggal di Mekah waktu surah ini turun belum lagi hijrah berlaku ok itu berkenaan dengan sumpah yang disebutkan dalam sumpah yang disebutkan dalam ayat yang pertama baik bila Allah subhanahu wa ta'ala kata aku bersumpah dengan negeri ini negeri mana negeri itu ialah Mekah Mekah ataupun Bakkah kita dah sebut dalam kuliah tafsir sebelum ini bila Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan mana-mana makhluk kebiasaannya makhluk itu adalah makhluk yang mulia kebiasaannya makhluk itu adalah makhluk yang penting bila Allah ta'ala bersumpah dengan masa kan bersumpah dengan waktu duha bersumpah dengan bintang maka itu menunjukkan makhluk-makhluk itu penting dan bersumpah dengan makhluk ini hak mutlak Allah kita tak boleh kita bila nak bersumpah bersumpah dengan nama Allah baik jadi bila Allah ta'ala bersumpah dengan hazal balad ijma' ulamak kata imam faqful razi dalam kitab dia tafsir al-kabir imam faqful razi kata ulamak berijma' apa itu ijma' ijma' ini maksudnya sepakat semua sendiri tak ada yang berbeza pendapat dalam isu ini mengatakan balad yang disebutkan oleh Allah azza wa jalla di dalam ayat ini bermaksud makkah makkah jadi bila kita kata Allah bersumpah dengan sesuatu makhluknya menunjukkan makhluknya itu mulia ataupun penting maka bila Allah ta'ala bersumpah dengan makkah makkah itu juga penting dan mulia kenapa makkah menjadi mulia yang pertama kerana makkah itu adalah tanah haram so tanah haram ni makkah dan madinah kalau madinah itu diletakkan sebagai tanah haram oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanah mekah dijadikan tanah haram awal lagi sebelum daripada madinah dijadikan tanah haram iaitu di zaman Nabi Allah Ibrahim alaihi sallam Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wa man dakhalahu kana aminah kan sesiapa yang masuk ke dalam bumi mekah maka dia akan selamat kerana dia adalah tanah haram itu yang pertama yang kedua kelebihan mekah ni dia kiblat orang islam kiblat yang terakhir dan yang kekal sebelum ni kiblat orang islam sebelum ditukar ke Ka'bah kiblat orang islam ialah bayitul makdis kan qad nara taqalliba wajhika fis syamak kami melihat kamu wahai Muhammad mengangkat muka-muka arah langit minta supaya Allah Azzawajal tukarkan qiblat tukarkan qiblat lalu kami pun palingkan kamu ke qiblat yang kamu suka fawalli wajhaka syatral masjid al-haram maka pada ketika itu fawalli wajhaka palingkan mukamu ke arah masjid al-haram masjid al-haram di mana tuan-tuan masjid al-haram berada di Mekah kemuliaan Mekah mana-mana manusia dalam dunia nak salat tak kira dia dalam bernua mana sekalipun sama ada dia di Asia dia di Australia dia di Amerika dia di Afrika dia di kutuk bila dia nak salat dia perlu mengadap ke baytullahi haram yang berada di Mekah Al-Mukarramah itu kemuliaan kedua yang ada pada Mekah kemuliaan yang ketiga tuan-tuan apabila di Mekah ini terdapat pelaksanaan haji Mekah tempat orang buat haji tempat orang buat umrah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wa lillahi ala nasih hij jul bayt manistata'a ilaihi syabilah kan hak Allah ke atas manusia untuk mereka laksanakan haji bagi mereka yang berkemampuan laksanakan haji merupakan ibadat yang bercampur di antara ibadat badan dan juga ibadat harta ibadat badan pun ibadat harta kerana haji memerlukan ibadat ibadat yang berbentuk badan umpamanya tawaf umpamanya syai umpamanya melontak kan dan dia juga ibadat yang memerlukan belanja iaitu memerlukan zat warrahilah memerlukan kemerahan memerlukan bekalan dan haji ini tuan-tuan kimpunan ibadat yang terbesar yang dilakukan sekali dia setahun umrah tak apa boleh buat banyak kali tapi haji sekali kerana zulhijjah cuma datang sekali di sana juga terdapatnya makam ibrahim ambillah makam ibrahim itu sebagai musallah sebagai tempat untuk kamu bersalah jadi membina membina ka'bah jadi dia berdiri atas batu dan batu itu mempunyai kesan kaki Nabi Ibrahim alaihissalam tetapi di sana terdapat orang kata manusia manusia di zaman terkemudian telah kita panggil macam menggosok-gosok batu tak tahulah mungkin nak ambil berkat ke apa ke kan maka hilang kesan yang ada sekarang ni cuma satu tanda dia tak ada kesan kesan tu telah pun imaha kata imaqah dalam tafsir dia sebab itu imaqah mengkritik pandangan mengkritik perbuatan orang-orang yang suka menggosok makam ibrahim ni sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala imaqah mengkritik bukan imaqah mengkritik imaqah menukilkan pandangan orang yang mengkritik itu pandangan qatadah yang mana qatadah kata Allah ta'ala suruh solat kat situ bukan suruh gosok-gosok tapi pada zaman tu umat dah mula duduk gosok-gosok ya maka bila dah gosok-gosok hilang lah kesan hilang kesan tu sebab tu syih ibn al-saimi dia mengatakan makam ibrahim tu memang sabit lah ya memang ada yang dalam kaca tu ya batu tu tetapi kesan tapak kaki tu dah tak ada lah ya kesan tapak kaki tu mungkin terlalu lama juga pun ya juga lah kan yang ada lubang dalam tu yang bila kita tengok ada itu hanya kita panggil tanda semata-mata dia telah pun kesan dia pun telah telah hilang menurut katadah riwayat katadah yang dibawakan oleh ibn al-khasir dalam tafsir ok hamqal kata Tuhan bersumpah demi negeri ini iaitu negeri Mekah al-Mukarramah dan apabila Tuhan telah mengambilnya menjadi sumpah ertinya ialah bahawa Tuhan memberi ingat kepada kita berapa penting negeri itu Mekah ni negeri penting lah kan sebab Qiblat kita walaupun ada sebahagian orang kadang-kadang dia silap faham dia ingat orang Islam sembah batu kan orang Islam sembah batu macam mana kata sembah batu tu sembah Kaabah kita kata kita bukan sembah Kaabah kalau tak sembah kenapa kena pandang Kaabah kita kata kita pandang Kaabah sebagai arah sahaja sebagai arah sahaja kalau tak ada arah jadi orang Islam ni dia tak ada tempat nak menghadap kan habis itu tak dilamakan sebab itu betul kerana kalaulah satu ketika Kaabah itu ruruh ataupun Kaabah itu dialih pergi tempat lain adakah kita akan pusing di tempat lain tak kita akan menghadap ke tempat tapak yang sama kerana itulah Qiblat yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan bagi kita jadi kalaulah kita sayang Kaabah kerana dia syiar tapi kalau dah satu ketika Kaabah itu terubah kerudukan orang ambil batu pergi bina ke tempat lain kita tetap menghadap ke tapak itu walaupun binaan telah ada di tempat lain hari ini ada orang buat replika nak pergi kursus haji kan adakah kita menghadap ke Kaabah replika itu tak kita bila salat menghadap ke Kaabah yang sebenar kerana Kaabah yang sebenar itulah menjadi Qiblat bukan tempat sembahat baik di surah 95 ke yang di surah atin kita bertemu lagi ayat ketiga sumpah Tuhan memperingati negeri iaitu negeri yang aman dapatlah kita maklumi betapa mulia dan betapa penting kedudukan negeri Mekah itu yang sejak zaman Ibrahim telah jadi pusat peribadatan kepada Allah bagi menegakkan kalimah Tauhid ia bernama Makkah dan ia juga bernama Bakkah Makkah ataupun Bakkah kenapa dua mungkin nak bagi keringanan dari sudut lafaz kerana mim dengan bah dekat duduk di sini makhraj mim ba dua-dua di hujung bibir antara huruf mim dan huruf ba adalah satu makhraj iaitu sama-sama bibir disanalah pertama sekali sebuah rumah ibadat buat memuji Allah yang Maha Isa berbim jadi petunjuk untuk seluruh alam disana terdapat makam Ibrahim disitu berdiri Ka'bah didirikan oleh Nabi Ibrahim dibantu oleh anaknya Ismail sebagai pusat tempat beribadat bagi manusia dan beberapa surah yang lain dan disinilah lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam jadi kita dah tahulah mulia Mekah apabila dia tempat ibadat yang pertama yang dijadikan sebagai tempat himpunan manusia dibina oleh Nabi Allah Ibrahim diteruskan di zaman Nabi Allah Ismail sampai kepada Nabi kita Muhammad dan syariat itu dikekalkan baik kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menuburkan Wa anta hillum bihazal balat Wa anta hillum bihazal balat perkataan hill boleh dimaknakan dengan pelbagai makna kalau tuan-tuan tengok kitab-kitab tafsir ada pelbagai tafsiran tafsir yang masyur dan tafsir ini dipegang oleh Hamka wa anta hillum bihazal balat dan kau mendiami negeri ini engkau berada di Mekah ini sebab itu kita kata ayat ini turun sebelum daripada hijrah sebab memang ayat ini beritahu Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam berada di di Mekah ketika surah ini turun iaitu berada sebelum daripada hijrah ok wa anta hillum bihazal balat engkau berada di bumi Mekah ini dan Mekah menjadi mulia bertambah kemuliaannya bila engkau Wahai Muhammad mendiami negeri ini kerana engkau itu sendiri adalah mulia ini tafsiran pertama lah tafsiran ini maksud hill kat situ Nabi duduk dekat negeri Mekah sebelum daripada hijrah dan Mekah menjadi mulia dengan kehadiran Nabi ataupun ke dengan mendiamnya Nabi Sallallahu di Mekah itu yang pertama yang kedua maksudnya orang kapir menganggap kamu Wahai Muhammad halal untuk mereka bunuh dan halal untuk mereka halal sedangkan orang kapir itu sangat-sangat menghormati kemuliaan Mekah orang kapir ini kapir Quraish ini mereka membesarkan Ka'bah mereka menghormati bumi Mekah sebab itu tanah haram orang kapir Quraish tahu bahkan mereka tidak berperang di tanah haram mereka menghormatinya tapi bila sampai tang Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam mereka membantah Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam mereka lawan Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam mereka menggunakan segala apa yang ada untuk menghalang dakwah Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam daripada tersebar di Mekah daripada orang yang follow Nabi ini di Mekah ya maka ini yang menjadi makna yang mengatakan Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam itu dianggap halal oleh orang kufar Quraysh seolah-olah Allah Ta'ala nak sindir orang Quraysh kamu membesarkan Masjidullah Haram kamu membesarkan Kaabah tetapi dalam masa yang sama kamu menghalalkan pembunuhan manusia yang kamu benci iaitu Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam ini sindiran kalau ikut maknulillah ada juga yang kata engkau menjadi halal di tanah ini engkau menjadi halal di negeri ini maksudnya negeri ini jadi halal bagi engkau untuk engkau laksanakan peperangan eh bukan tak boleh perang ke tanah haram bukan tak boleh bunuh orang ke tanah haram ya tapi Allah Ta'ala berikan kesempatan kepada Nabi Sallallahu waktu waktu Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam membuka kota muka bila Nabi buka kota muka pada tahun ke-8 hijrah bila ayat ini turun sebelum daripada hijrah oh problem sebab apa problem sebab ayat ini turun awal takkan ayat ini nak bagitahu tentang benda yang akan datang sedangkan lafaz ini menunjukkan lafaz semasa wa antahilun bihadal balat engkau halal di negeri ini maksudnya boleh buat apa saja di negeri ini untuk mendapatkan negeri ini menjadikan negeri ini berada di bawah kekuasaan Islam pada ketika itu patutnya kalau ayat ini turun selepas daripada hijrah dekat-dekat tahun ke-8 waktu Nabi nak buka itu ok lah tapi ini jarang sangat ini maka kata sebahagian ulamak tafsir seperti mana yang disebutkan oleh Al-Imam Fakhr-Razi dia kata boleh jadi lafaz semasa tetapi maknanya akan datang seperti mana yang Allah SWT menyebutkan innaka mayyitun sesungguh sesungguhnya kamu ini mayat wahai Muhammad waktu ayat ini turun dah tentulah Nabi hidup kan waktu Nabi ada mestilah Nabi tak mati lagi maksudnya kalau Nabi dah wafat Quran tak turun lah habis dah Quran turun baru Nabi wafat kalau lepas Nabi wafat lepas Nabi menjadi mayat macam mana kita nak tahu ayat itu turun kita tak turun sebab dia seorang kata wahyu kan maka yang ini menjadi problem lah menjadi problem jadi kita kata mayat dalam ayat ini maksudnya apa mayat dalam ayat ini bermaksud sesuatu yang akan datang sesungguhnya kamu akan menjadi mayat wahai Muhammad so sama macam ayat ini lah engkau boleh buat di negeri ini halal untuk engkau menguasainya untuk masuk membawa tentera pada masa akan datang lah baik ada juga yang kata lafaz yang semasa ni apabila digunakan untuk maknakan datang nak beritahu benda tu pasti takde siapa boleh halal engkau akan masuk ke negeri ini menguasainya membawa tentera dan tidak ada siapa pun yang boleh halal janji Allah ini yang mana janji Allah ini pasti itu maksud tafsir janji Allah ini pasti seolah-olah macam benda tu dah berlaku dah consider it done kan biasa orang sebut kan consider it done percayalah benda tu seolah-olah dah seolah-olah benda tu dah jadi walaupun benda tu akan datang macam kita gigi dengan Mama Mama siap dia datang siap dia datang maksud pasti jangan risau pasti datang begitulah maksudnya kalau ikut tafsiran ada tiga tafsiran yang kata engkau ini hil maksudnya wahai Muhammad engkau tak buat benda yang haram di tempat ini engkau tak buat benda yang merosakkan kehormatan Mekah walaupun pada ketika itu orang Quraish melakukan pelbagai perkara yang menghina kemuliaan Mekah dari sudut mereka mengamalkan ribanya mereka melaksanakan zinanya mereka menghalalkan syirik betul-betul dekat Mekah tapi kamu wahai Muhammad walaupun kamu tinggal di bawah kekuasaan mereka di Mekah pada ketika itu kamu tak buat benda itu kerana kamu buat benda yang hanya halal sahaja untuk dilakukan di Mekah kerana penghormatan kamu kepada bumi ini bagi saya semua makna ini tidak bercanggah-canggah boleh masuk belakang cuma Hamkah dia pilih tafsir yang mana tengok kita baca tafsir Hamkah Hamkah kata dan kau menjadi halal di negeri ini ayat ini pun mendapat dua jenis penafsiran yang berbeza kita dapat empat tadi Hamkah dapat dua eh orang lagi pandai pada Hamkah ke tidak lah tuan-tuan saya pun tidak lagi pandai kalau saya lagi pandai saya buat tafsiran saya sendiri tapi saya rujuk tafsir-tafsir yang pelbagai mungkin zaman itu Hamkah mempunyai kesusahan untuk mendapat rujukan yang lain tapi kira zaman itu dia boleh dapat dua tafsiran daripada tafsiran-tafsiran yang ada kehebat zaman itu bukan ada pdf zaman itu bukan ada maktabah syami zaman itu nak dapat buku nak dapat kitab kena beli ataupun kena pergi nak beri zaman itu pula zaman yang orang kata apa digital pun tak ada lagi jadi hebatlah Hamkah ini dapat dua dia kata apa ayat ini pun mendapat dua jenis penafsiran yang berbeza kerana berbezanya pengertian tentang kalimat hillun al-wahidi berkata al-hil al-halal dan al-mahil sama sahaja ertinya iaitu lawan bagi haram lawan bagi haram maksud kau halal di negeri ini ada penafsir mengatakan bahawa yang halal itu ialah perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika dia hendak bertindak bagaimanapun walaupun membunuh orang kalau negeri itu ditaklukkannya kelak ini kita sebut dah maksudnya Allah ta'ala beritahu kau halal nak buat apa pun untuk menguasai negeri ini kalau kau dah menguasainya dia akan kembali balik sebagai tanah haram dan telah beliau taklukkan kemudian setelah beliau datang dengan tentera dari Manilah pada tahun ke-8 hijrah bila orang Quraish melanggar perjanjian Hudaibiyah bila Bani Bakar langgar perjanjian Hudaibiyah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka pada ketika itu Nabi datang bawa tentera orang-orang yang berasal daripada Mekah dan orang muhajirin datang ke Madinah ke Mekah untuk menguasai balik Mekah dan bila Nabi menguasai balik Mekah Nabi bawa tentera Nabi pecahkan berhala-berhala ya jadi tuan-tuan kalau kita baca sejarah ni kita akan tahu bahawasanya betapa berkuasanya Allah subhanahu wa ta'ala dalam kita kata apa dalam dalam menentukan perkara yang Allah ta'ala inginkan betul-betul berkuasa kenapa saya kata begitu dalam tempuh lapan tahun dalam tempuh lapan tahun Allah subhanahu wa ta'ala mentakdirkan Nabi SAW membawa kekuatan nak kuasai balik kota Mekah yang mana kalau kita tengok sebelum lapan tahun sebelum kita dapati bagaimana orang Islam itu dihina orang Islam itu ditindas orang Islam itu ada yang dibunuh ada yang diseksa diherdik dicerca dikutuk dimalukan oleh orang Quraish diketawakan oleh orang Quraish kerana mereka pada ketika itu tak ada kekuatan tak ada kekuatan langsung pada masa itu sehinggakan Khabbab bin Al-Arad mengadu kepada Nabi SAW ala tad'ulana ala tastansiruna Ya Rasulullah tidakkah kamu berdoa untuk kami Ya Rasulullah tidakkah kami minta tolong kepada Allah untuk kemenangan kami kenapa dia berkati begitu kerana dia diseksa dengan dahsyat tak tahan dah dia kan tak tahan dia tapi Nabi SAW berpesan dengan dia Islam ia akan menang Demi Allah Allah akan laksanakan Allah Ta'ala akan sempurnakan kemenangan bagi agama ini sehingga orang yang berjalan daripada sana kehadramat tidak takut melainkan hanya takut kepada Allah ini janji Nabi SAW Bila Nabi Yanji Nabi Yanji waktu Nabi Nabi sendiri pun ditindas Nabi salat di depan Ka'bah orang-orang Quraish siap tawarkan siapa nak letak perut unta di atas kepala Nabi waktu Nabi sedang salat silakan dapat hadiah lagi ketawakan Nabi SAW sehingga Nabi tak boleh bangun dibersihkan kepala Nabi itu oleh Fatimah Fatimah pun menangis sedih kerana ayahnya ditindas kan tetapi apabila Nabi berada di Madinah Nabi bersama dengan Muhajirun dan Ansar membina kekuatan demi kekuatan dengan sabar Nabi bina kekuatan baru akhirnya Nabi berjaya menguasai kota Mekah yang asalnya menindas Nabi yang asalnya menyesa Nabi ini kuasa Allah sebab itu bila turunnya surah Al-Nasar surah kemenangan surah pembukaan surah bantuan daripada Allah SWT maka Allah SWT perintahkan Nabi untuk buat apa Allah SWT kata Apabila kamu apabila datang kepada kamu Nasrullahi wal-Fatih bantuan daripada Allah dan pembukaan kemenangan kamu melihat manusia masuk ke dalam agama Allah beramah-ramai berbombong-bombong masuk ke dalam agama Allah pasabbih biham di rabbika wastaghfir bertasbihlah dengan memuji Tuhan bertasbihlah kepada Allah dengan memuji Tuhan kenapa? kerana kemenangan itu datang bukan kerana kita semata-mata bukan kerana kita pandai taktik bukan kerana kita pandai susun strategi bukan kerana senjata kita semata-mata itu semua adalah sebab itu semua adalah kita panggil wasilah penentuan yang sebenar ialah Allah yang memberikan kemenangan kepada kita perhitungan yang sebenar ialah apabila Allah mengizinkan kemenangan itu berlaku atas itu kalau Allah tak izin buatlah macam mana pun kita tak boleh menang dengan perancangan yang rapi ketika mana perperangan Uhud tetapi kehendak Allah mengatakan orang Islam kalah di Uhud kalah orang Islam kalah orang orang Islam tapi bila mana Allah Azza wa Jal mentakdikan pembukaan kota Mekah tak ada satu boleh halak tak ada satu boleh halak Allah Maha Berkuasa Abu Sufian pada masa itu punya takut masa itu dia tak Islam lagi dia punya takut dan akhirnya Abu Sufian pun menerima Islam dan menjadi sahabat yang baik dikatakan Ibn Qayyim menceritakan dalam Zahrul Ma'at dia kata ketika mana Nabi SAW membuka kota Mekah waktu Nabi naik tundangan Nabi dahi Nabi tunduk dekat pelana tundangannya kenapa Nabi tunduk kerana tidak ada Nabi nak bagi isyarat tidak ada yang memberikan kekuatan tidak ada yang memberikan kemenangan tidak ada yang memberikan pembukaan kota Mekah melainkan hanyalah Allah Allah yang beri bukan makhluk lain yang beri kemenangan itu datang daripada Allah dan kita bersyukur dan Nabi SAW sangat bersyukur apabila berjaya membuka kota Mekah bumi yang Nabi cinta kan sebelum Nabi nak keluar Nabi sayang tak Mekah Nabi pandang Mekah dalam riwayat Tirmidhi Nabi kata sesungguhnya engkau adalah bumi Tuhan yang paling aku sayang kalau tidak kerana kau aku keluar daripada engkau aku takkan keluar daripada engkau bumi yang Nabi sayang tapi kadang-kadang kerana nak kejayaan kerana nak buat satu benda yang bermanfaat kadang-kadang manusia kena keluar dulu keluar dulu daripada bumi asal benda kekuatan sebab itu saya kata sejarah Nabi s.a.w. nasyat setiap daripada kehidupan Nabi setelah menjadi Nabi bermula pada tahun pertama sehinggalah Nabi s.a.w. wafat kita boleh katakan setiap tahun ada peristiwa besar ada peristiwa besar yang berlaku dalam kehidupan Nabi s.a.w. sehingga kita kata Nabi tak rehat semenjak jadi Nabi tak rehat kerana kerehatan yang sebenar ialah apabila dapat bertemu dengan Allah s.w.t sebab itu orang Islam dia kena optimis dia kena sentiasa sangka baik kadang-kadang kita rasa benda itu impossible nak dapat tapi dengan usaha dengan ketekunan dengan doa dengan tawakal kalau benda itu ditakdirkan oleh Allah s.w.t tak ada siapa boleh halang Allah akan bagi kita sebab itu contoh selalu zikir yang kita baca selepas salat ini selalu kita baca apa dia kita doa tidak ada Tuhan tidak ada sebarang Tuhan yang disumbah melainkan Allah dialah satu-satunya tidak ada sekutu baginya yuhyu wa yumid dialah yang menghidupkan dia yang mematikan wahuwa ala kuli syai'in qadir dialah berkuasa ke atas setiap sesuatu Allahumma la mani alima a'taid ini benda Allahumma la mani alima a'taid wahai Tuhan tidak ada penghalang kalau kau nak bagi tidak ada penghalang bagi apa yang kau telah berikan dan tidak ada yang mampu memberi apabila kau halang wahai Tuhan dan orang yang mempunyai kekayaan orang yang mempunyai harta harta itu kekayaannya itu sekali-kali tidak akan memberi manfaat kepada dia untuk dia lari daripada balasan Allah di akhirat jadi kita bila baca ini kita pernah hayati Allahumma la mani alima a'taid wahai Tuhan tak ada yang halang kalau kau nak bagi kalau Tuhan bagi tak ada siapa boleh halang kadang-kadang kita bila nak sebut apa-apa takut nak bertindak mengikut bertindak mengikut tuntutan syarat jadi takut takut sebab takut rezeki tersekat takut ini saya sebut ini kadang-kadang orang agama pun terlibat sekali siapa tak nak sebut kan orang marah kan orang marah ustaz jadi kalau orang marah ini payah sikit susah saya nak bercerama kadang-kadang ini problem ini problemnya kan ya marah itu dijadikan marahnya orang itu dijadikan sebagai maklamat dia tak nak orang marah supaya dia boleh senang terus mendapat tempat menjaga reputasi sedangkan itu bukan dituntut oleh Allah Allah Ta'ala tuntut daripada kita untuk bercakap benar Nabi pun sebelum dia boleh jadi Nabi reputasi baik tapi lepas jadi Nabi orang Mekah kira tuduh dia macam-macam jadi sebab itu kita kita kena yakin dengan apa yang ada dalam janji Allah buat apa yang kita buat apa yang Allah Ta'ala tuntut penentuannya kembali pada Allah kalau Allah Ta'ala nak bagi takde siapa boleh halal itu yang kita perlu yakin Ibn Abbas menjelaskan engkau halal membunuh siapa saja yang engkau rasa patut dibunuh jika engkau masuk ke sana kelak Ibn Abbas pun dari wayat dia tafsir untuk Nabi masuk semula ke Mekah dijelaskan lagi oleh As-Sudi engkau halal memelangi orang-orang yang pernah memerangimu di negeri ini mungkin ada yang rasa macam ayat ini macam ganas sangat tiba-tiba buat bunuh-bunuh tuan-tuan dan perempuan rahmati Allah sekalian kita perlu tahu ayat ini turun waktu peperangan sedang berlaku siapa yang memulakan permusuhan Nabi tak orang yang mula orang yang nak bunuh Nabi siapa yang berlaku Nabi mempertahankan diri bila peperangan dah berlaku maka serangan demi serangan serangan demi serangan kita tengoklah Perang Dunia Pertama Perang Dunia Kedua kan ada tak serangan berlaku ya pasal apa mereka serang sesama negara pasal apa US pergi ber Hiroshima kerana perang sedang berlaku Jepun serangan US perperangan ini benda yang ada so jangan kita terlalu apologetik oh sebenarnya tak ini bukan perang ini bukan perang tak memang perang memang berlaku perperangan itu berlaku sebab apa berlaku sebab mereka yang mulakan permusuhan mereka yang asalnya berperang dengan Nabi s.a.w. jadi bila Nabi nak puasai Nabi boleh laksanakan ok ini pun dikuatkan boleh teriwayat hadith yang sahih iaitu Allah telah menjadikan Mekah Tanah Haram sejak hari sejak sehari dia menciptakan segalang langit dan bumi Mekah ni tanah haram tak boleh perang maka tetaplah dia tanah haram sampai kelak berdiri hari kiamat maka tidaklah pernah dia halalkan maka tidaklah pernah dia dihalalkan bagi seseorang pun yang sebelumku dan tidak pula dia halalkan bagi seseorang pun sesudahku dan tidaklah dia dihalalkan untukku hanyalah pada satu saat sahaja pada suatu hari maksud bila-bila buka kota Mekah Allah ta'ala halalkan sekejap tanah haram yang tak boleh perang dalam ni boleh perang dalam ni ok tetapi ada pula penafsir lain berpendapat bahawa yang halal di negeri itu ialah Nabi sendiri Al-Qasim yang menyalinkan riwayat itu demikian dan ada pula yang mengatakan bahawa ertinya ialah kehormatan diri engkau ya Muhammad telah diperhalal orang sahaja di negeri ini maksud Nabi itu dah dianggap sebagai halal untuk diapa-apakan halal untuk dibunuh halal untuk dicambul kehormatannya oleh orang Quraysh ya mereka berluasa sahaja menyakiti engkau dalam erti seperti ini terkandunglah dalam ayat ini rasa hairan ta'jub mengapa sampai demikian mereka memusuhi Nabi dan selagi suatu urayan tentang mereka berkumpul dan mereka berpisah dari masa ke semasa mereka tidak seorang juga pun yang berlain pendapat bahawa seekor burung nepati pun mesti mendapat perlindungan di tanah haram mekah itu tapi mengapa nyawa dan darah orang yang ditunjuk Allah untuk menjadi pembangun selamat bagi seluruh alam ini mereka pandang halal sahaja so ayat ini macam nak sindi orang Quraysh binatang kau jaga tak boleh dibunuh mesti diberi perlindungan di mekah sebab dia tanah haram dah Nabi Muhammad ni orang yang amanah orang yang baik orang yang tak menipu orang yang kamu kenal membeni akhlak yang baik tapi sebab dia ajak kepada dakwah tawhid maka kamu halalkan untuk dia ini diapa-apakan kamu halalkan untuk dia ini dibunuh ditangkap dicerca dihina ini merupakan sifat orang jahiliah penafsir-penafsir kita sendiri di Indonesia pun memakai kedua jenis tafsir ini juga Haji Zainuddin Hamidi dan Fakhruddin HS menafsirkan dan engkau bertempat tinggal di negeri ini ada keterangan beliau beliau di bawahnya mereka tulis Nabi Muhammad di waktu masih bertempat tinggal di mekah erti yang dipakai oleh panitia penyusun Al-Quran dan terjemahannya yang di tafsir Al-Quran dari kementerian agama mengertikan dan kamu Muhammad bertempat di kota Mekah ini Tuan Hassan dalam tafsirnya Al-Furqan mengambil tafsir yang disalinkan oleh Al-Qasim itu demikian bunyinya padahal engkau menjadi barang halal di negeri ini lalu beliau terangkan tafsirnya pada catatan di bawah engkau diganggu dan diapa-apakan di negeri ini sebagai suatu barang halal buat umum saya pen tafsir Al-Azhar ini lebih dekat kepada erti yang dipakai oleh Eh Hassan sebab kalau dipakai erti Zainuddin Hamidi dan kementerian agama kita tentu melepakkan masdar iaitu kata terbitan dari yang bererti tempat tinggal sebab kalau kita tafsirkan dengan makna tinggal dan tentu daripada halal bukan khillun sedang ayat ini bacaan ataupun kiraatnya baris yang ada dalam mushaf ialah khillun yang berasal daripada perkataan halal yang menurut yang dijelaskan oleh Al-Wahidi di atas tadi Al-khillun Al-halal dan Al-mahil ertinya satu dia lawan daripada yang haram iaitu halal dan Eh Hassan menjadikan huruf waw di permulaan ayat ini menjadi waw hal sedangkan dalam keadaan la uksimu bihadal barat wa antahillun bihadal barat demi negeri ini yakni negeri Mekah aku bersumpah kata Tuhan aku bersumpah demi negeri Mekah ini wa antahillun bihadal barat sedangkan engkau dianggap halal dalam negeri dalam keadaan engkau dianggap tidak bermaruah di negeri ini oleh orang-orang Quraish ok iaitu padahal engkau jadi barang halal di negeri ini maka dapatlah kita fahamkan penafsiran ilhasan negeri ini menjadi perhatianku sungguh-sungguh aku ambil berat tentang negeri ini sampai ia aku jadikan sumpah kemuliaan tetapi kau sendiri dipandang oleh penduduknya sebagai seorang yang halal darahnya halal boleh dibuuh sesuka hati jadi sebab itu kita tak boleh mengambil pandangan orang tempatan tanpa melihat hujah kadang-kadang manusia ini disuka simplistik pandangan simplistik dia itu orang negeri dia pun tolak dia dia negeri dia orang keluarga dia pun tolak dia kalau nak kira keluarga tolak ada tak Nabi yang keluarga yang tak beriman dengan dia ada tak Nabi yang anak yang tak beriman dengan dia ada tak Nabi yang Pak saudara yang tak beriman dengan dia ada Nabi NUH umpamanya isteri dia tak mahu beriman dengan dia Nabi Nuh umpamanya anak dia ada yang tak beriman dengan dia, Nabi Muhammad SAW bapak-bapak saudara seperti Abu Lahab seperti Abdul Muttalib sorry, seperti Abu Talib Abu Talib, tak mahu beriman dengan dia kan jadi, jangan kita jadikan pandangan orang tanpa melihat kepada Ujjah sebagai satu keputusan untuk kita buat pada diri kita datang seorang pendakwa tengok Ujjah pun tidak tapi kita kata ush, tak boleh ni, sebab orang negeri dia pun tolak pada dia eh, tak betul ni orang negeri dia pun tak percaya kan dia kalau itu Ujjah yang kita biasa guna Nabi Muhammad SAW juga takut-takut kita tolak sebab Nabi juga pada peringkat awal ditolak di Mekah orang tak mahu ikut dia kan bila yang orang ikut Nabi ni orang Mekah ni bila yang ikut Nabi ni kebanyakannya walaupun adalah sebenarnya muhajiri ni ikut Nabi tapi penguasa-penguasa orang-orang besar orang-orang politik taklah sangat sehinggakan apabila Nabi menguasa Mekah semula itu pada tahun ke-8 lewat lah orang Madinah terima Nabi dan muhajiri Nabi membuka kekuatan menyusun strategi di Madinah sebab itu Madinah ni tempat yang penting terdukan dia penting dalam misilat sebab itu Nabi SAW ayatul iman hubbul ansar wa ayatul nifat burdul ansar hadirat Bukhari tanda keimanan itu ialah apabila kamu cinta kepada ansar tanda kemunafikan itu kamu benci kepada ansar kita bila dengar cerita ansar jadi suka jadi sayang kepada ansar sebab ketika orang Mekah majoriti orang Mekah tak percaya dengan Nabi Muhammad SAW kina Nabi halau Nabi orang Madinah lah yang terima beri Nabi tempat tinggal beri Nabi negara beri Nabi kekuasaan untuk pemerintah Madinah siapa yang dibagi ni? orang Madinah bagi orang yang asalnya tidak ada kerudukan yang tinggi pun pada masyarakat Arab pada ketika itu sebab yang tinggi adalah Quraish orang Madinah ni diketawakan-ketawakan aja oleh orang Arab zaman itu kerana Madinah ni bumi yang tenuh dengan wabak bumi yang tak ada apa-apa kepentingan pun bumi petani orang kata dia bukan macam bumi traders Mekah Mekah ni bumi perniagaan bisnesmen korporat ini bumi petani sebab itu Abu Jahal ketika mana ditikam oleh dua orang ansar dua pemuda ansar kan disebut dia kata tak ada orang yang lebih gagah yang boleh ditikam aku aku ditikam oleh orang yang biasa-biasa menjadi hina Abu Lahab ni kira Abu Jahal Abu Jahal ni kira sombong saja tapi sumatullah mana-mana manusia yang takabur ni Allah Ta'ala matikan dia dalam keadaan hina sebab itu kita jangan takabur takut kita mati hina na'udzubillah sombong manusia ni Allah Ta'ala ajak dia mati hina fir'aun matilah air kan sedangkan air ni kalau nak kata lemah ada udak lah kan zaman tu tapi fir'aun mati dengan hina itu satu yang kedua pun jahat matikan ada dikam oleh muda ansar petani je itu apa untuk Allah Ta'ala tunjukkan kemuliaannya kamu sombong pada Allah maka Allah subhanahu wa ta'ala kinakan kamu di saat kematian kamu jadi sebab itu tuan-tuan kita jangan sombong pesan pada diri kita pada anak kita jangan sombong jangan takabur kerana sombong ni bukan pakaian kita bukan hak kita bukan milik kita iya Allah fa'Allah Allah Ta'ala mutakabir takpe kerana dia Tuhan kita tak payah ok baik kemudian Allah Ta'ala kata sumpah lagi wa walidin wa ma walat dan demi yang beranak demi yang diperanakkannya siapakah yang dituju Tuhan dengan mengambil sumpah dengan walid wa walid yang bererti ayah dan wa ma walat iaitu apa yang dia anakkan apa yang dilahirkan baik menurut menurut tafsir mujahid dan katadah dan lain-lain yang beranak atau ayah itu yang dimaksudkan Tuhan ialah Nabi Adam ayah dari seluruh manusia yang diperanakkan ialah kita yakni seluruh keturunan ini pandangan kalau tengoklah kitab kita tafsir lain antara tafsir ini dia kata wa walidin wa ma walat wa walid demi bapak itu Adam wa ma walat dan apa yang dia lahirkan yakni apa yang terlahir daripadanya iaitu Zuryat Adam kenapa Allah Ta'ala bersumpah dengan Adam dan Zuryatnya kalau ikut tafsirannya kenapa Allah Ta'ala bersumpah dengan Adam dan tafsirannya kerana manusia itu kerana Adam itu manusia pertama Adam itu Allah Ta'ala jadikan sebagai manusia pertama Adam menjadi punca bagi manusia berketurunan dan manusia ini makhluk Allah Ta'ala yang mulia kerana Allah Ta'ala kata walakad karamna bani Adam sesungguhnya kami telah muliakan anak Adam ada juga yang kata wa walidin wa ma walat walid walid Ibrahim dan Ismail walid Muhammad kerana Nabi Ibrahim dan Ismail merupakan punca kepada lahirnya keturunan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu Nabi kita lah ada juga yang kata walid itu Ibrahim walid wama walat wama walat apa yang dia lahirkan yakni zuriat Nabi Ibrahim zuriat Nabi Ibrahim maksudnya apa yang lahir daripada keturunan Nabi Ibrahim ini diantara tafsiran yang adalah suri kita Al-Humqah kata apa dapat sahaja kita memanjang tafsir ini dengan penghargaan Allah terhadap insan yang amat dimuliakan Tuhan antara segala makhluk dalam surah 17 Al-Isra ayat 70 dengan bangga Allah menyatakan bahawa sesungguhnya kami telah muliakan keturunan Adam saya baca tadi walafat karamna bani Adam dan kami angkut mereka di darat dan di laut dan kami beri rezeki kepada mereka dengan yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dari sebahagian besar dari kami ciptakan benar-benar lebih maksudnya Allah Ta'ala cipta makhluk berbagai dalam dunia ini dan manusia menguasai dunia alam ini menguasai haiwan menguasai laut banyak lagi ayat lain menyatakan kelebihan Adam dan keturunannya itu Abu Imran Al-Juani mentafsirkan bahawa yang dimaksud dengan yang jadi ayah itu ialah Nabi Ibrahim dan yang diperanakkan ialah keturunannya termasuk Nabi Ishaq yang menurunkan Nabi-Nabi Bani Israel dan Ismail yang menurunkan Muhammad ini saya sebut tadi tetapi Ibn Jari Atabari menyatakan dengan tegas bahawa yang dimaksud dalam ayat ini nyata sekali iaitu segala orang yang jadi ayah dan segala anak yang diperanakkan oleh si Allah itu iaitu manusia ini berketurunan dan demi manusia yang berketurunan keturunan itu maksud kalau ikut Ibn Jari Atabari yang diukilkan oleh Hamka kehidupan seorang ayah dalam mendidik anaknya berbagai ragam pelbagai rupa pelbagai perangai itu pun satu hal yang memang patut mendapat perhatian itu sebab maka ayah dan keturunannya menjadi salah satu sumpah penting pula oleh Allah kalau ikut Atabari dia tafsir umur dia kata semua ayah dan anak kenapa sumpah dengan itu kerana kehebatan ayah yang menjadi punca kepada tarbiah ataupun didikan anak itu penting ayah dia tak boleh ambil orang kata apa ambil mudah dalam mendidik anak dia tak boleh lepah tangan sebab itulah Al-Quran banyak diceritakan nasihat ayah ayah itu loqman kepada anak kan ayah kena jadi pendidik kepada anak pendisiplin pemberi nasihat yang baik jangan asyik bagi pada mak sebab kadang orang kata mak nasihat macam-macam jangan buat tu jangan buat ni ingin terpesan bila tak ayah ingat tak boleh begitu ayah kena juga ambil peranan menasihati anak supaya anak ingat nasihat ayah seperti mana loqman menasihati anak baik harta benda dan anak keturunan adalah perhiasan hidup di dunia namun yang kekal hanyalah amal salih seorang ayah dapat membangga dengan anak anaknya waktu mereka masih kecil tetapi setelah anak itu menjadi bewasa belum tentu anak itu akan dapat dibanggakan teringatlah soalnya bahawa pada tahun 1921 ketika Muhammad Nasir menjadi Perdana Menteri Republik Indonesia di tengah hebatnya percaturan politik Nasir mendapat percubaan putera laki-lakinya terbenam Hanud sedang berenang di salah satu permandian di Jakarta sehingga meninggal dunia di antara yang datang Ta'ziah Almarhum Haji Agus Salim Faila Suftua dalam bersalam menyatakan turut berduka cita telah berkata kepada Nasir tidak usah saya terangkan lagi bersyukurlah kepada Tuhan kerana anak ini meninggal di saat kau masih berasa bangga dengan dia ini suatu benda yang macam mengejutkan juga biasa bila anak meninggal dunia kita mesti lah kita jumpa kawan kita kita kata sabab kita tahu dia sedih tapi tiba-tiba Haji Agus Salim bagi satu ucapan kepada Pak Nasir satu ucapan yang macam pelik dia kata bagus anak kau meninggal waktu kau tengah bangga dengan dia kata saya takfakur mengaharkan ucapan orang tua itu dan telah berlalu lebih berdua tahun sampai sekarang kian saya renungkan maksud perkataan Faila Suf besar itu Faila Suf ini maksudnya Ahli memang anak sebelum dia dewasa masih pasti dapat kita banggakan anak masih kecil kita bangga dengan anak kita nanti kalau dia telah dewasa dan telah bertindak seliri dalam hidupnya tidaklah kurang orang tua yang makan hati berulang jantung kau punya bahasa dekat dia dengan bahasa Melayu makan hati berulang jantung kita punya bahasa angka sebelah kita Sumatera Melayu dia kata tidaklah kurang orang tua bila anak dah besar dia kata tidak kuranglah orang tua yang bermakan hati berulang jantung melihat terangai anak lain yang dicitakan lain yang tumbuh dalam hidup anak ini kadang-kadang bertolak belakang kadang-kadang tak jadi macam mana yang kita nak di dalam dalam ayat disebutkan yang bererti demi seorang ayah kita cenderung menumpangkan diri dalam tafsir Ibn Jarir bahawa sumpah peringatan itu bukan berkhusus kepada Nabi Adam dan Nabi Ibrahim sahaja maksudnya hamka dia cenderung kepada pandangan Tabari Tabari dia tak spesifik dan demi bapak dan apa yang dia lahirkan anak-anak ada keturunan dia sebab kalimat walib spesifik nakirah tak spesifik kalau alwalib baru spesifik ayah itu baru dia boleh jadi Nabi Adam yang ni walidin sangat-sangat unspesifik tak spesifik pun ayah ayah yang mana mana-mana ayah dia adalah nakirah siapa yang belajar pasal Arab dia tahu nakirah ni bila tak ada aliklam dia nakirah ada aliklam dia jadi ma'rifah kecuali nama orang nama tempat macam makkah dia ma'rifah dia spesifik dia nama tempat tapi kalau perkataan biasa yang bukan nama tempat yang bukan nama orang kalau tak ada aliklam ni biasanya dia nakirah maksudnya dia tak spesifik baik yang bererti tidak ditentukan kepada orang dia tak spesifik bahkan mencakup barang mana ayah sahaja pun sambungannya yang bererti apa yang dia peranakkan keturunan yang dia hasilkan kalau diingat bahawa yang diperanakkan itu tentu saja manusia tentu rendahnya bukan memakai ma yang bererti apa yang melainkan memakai man yang bererti demi orang yang diperanakkan tetapi kerana ini maksud bukan menyebut orangnya melainkan menyebut macam ragam perangainya pembawaan kelakuan kepintaran keburuhan kekayaan dan kemiskinan maka yang tepat ma bukan man kamu faham tak dalam bahasa Arab ni ma tu apa man tu siapa ma tu untuk barang man tu untuk orang sepatanya kalau nak merujuk kepada manusia kata tu Allah Ta'ala kata wa walidi wa man walad wa man walad demi bapak dan demi siapa yang bapak tu lahirkan yang bapak itu keturunan kan tapi kenapa Allah Ta'ala tak guna perkataan man kat sini hamqah kata disini ada isyarat yang lebih penting daripada Allah iaitu dia guna ma apa bukan siapa tapi apa kenapa Allah Ta'ala gunakan apa kerana yang penting itu bukan tubuh yang dirahirkan kerana tubuh manusia ni sama je walaupun warna kulit berbeza tapi ada kepala ada tangan ada kaki ada jantung ada jiwa ada hati ada perut semua-sama yang penting di sisi Allah ramah walad apa yang berada pada jasad itu dari surat perlatakannya dari surat akhla'nya maka sebab itu digunakan ma dan hamqah sambung lagi sesungguhnya kami menciptakan manusia itu dalam keadaan susah kabak ni ada banyak maksud lah ada yang kata kabak ni kesusahan kesusahan ni boleh jadi kesusahan dunia kerana manusia ni bila dicipta dia duduk yang pokok ibu yang sempit susah kemudian bila dia lahir ke dunia perlu disusukan dia perlu disusukan dia itu pun susah bagi ibu dia kemudian bila dia besar dia perlu cari nafkah untuk diri dia dia perlu cari belanja untuk diri dia pernah pergi kerja kesusahan dunia ada juga yang kata kesusahan sewaktu melakukan ibadah nak salat perlu menanggung beban nak puasa perlu menanggung beban nak buat haji perlu menanggung beban kami ciptakan manusia dalam kabat kami ciptakan manusia dalam keadaan dia ada rasa kepayahan ya ok ada juga yang kata kabat ni bermaksud sesuatu yang kuat dan kukuh ada juga yang kata maksud kabat seimbang kami jadikan manusia ni dalam keadaan seimbang dia tak macam haiwan lain haiwan lain merangkak ataupun melata dengan merangkak ataupun merangkak merangkak ataupun menerak tapi manusia berjalan tegak manusia pun berjalan tegak jadi ada macam-macam tafsiran fi kabat ada yang maksudkan dengan kesusahan ada yang maksudkan dengan kekuatan tubuh badan ada yang maksudkan dengan keseimbangan ok tengok Hamqah kata setelah berturut-turut mengemukakan tiga jenis sumpah peringatan apa ni Mekah sebagai kota terpenting tempat Kaabah berdiri Muhammad yang begitu berat dan mulia tugasnya berdiam di Mekah itu namun darahnya dipandang halal sahaja oleh kaumnya yang ketiga bersumpah lagi demi pentingnya kehidupan ayah dan pentingnya pula anak yang diperturunkannya iaitu yang diketerunankannya masuklah Tuhan kepada apa yang dimaksudkannya memperingatkan bahawa dia telah menciptakan manusia tidak terlepas daripada susah payah so Hamqah ambil tafsiran pertama susah payah itu bahagian yang tidak terpisah dari hidup tidak bernama hidup kalau tidak ada kesusahan tak nama hidup kalau tak ada kepayahan kadang-kadang kita mengandung eh susah lah eh payah lah tak ada hidup yang tak susah tak ada hidup yang tak payah semua susah ya berkata Ali Yaman tidak ada Allah menciptakan makhluk yang lebih bersusah payah dalam hidup ini melebihi anak Adam padahal dia adalah makhluk yang paling lemah pula fikirkanlah sejak dari rahim ibu kepayahan itu sudah dimulai membalik-balikkan badan mencari jalan keluar sampai kepada tersembur dari pintu setelah lahir dengan kepayahan yang mula terdengar adalah tangis kerana tidak tahan dingin mula bertemu dengan udara luas setelah berbulan lamanya merasa panas badan dalam rahim ibu setelah itu mulailah pusat dikerat lalu menangis kesakitan mulailah menggerak-gerakkan tangan dan kaki mulai menangis minta menyusu menangis kedinginan kerana telah basah oleh kencing menangis kerana telah berak menangis minta digendung minta dibaru beransur badan besar beransur besar kepayahan setelah ibu bapa memandang telah kuat mulailah merasa sakit dikhitan setelah selesai dikhitan mulailah dimasukkan ke sekolah sejak dari kelas satu sekolah rendah sampai sekolah tinggi bertemu kesusahan menghafal kepayahan mengulang pelajaran ketakutan mendapat angka merah dan kalau maju sekolah orang tua susah dan melarat susah payah mencari akal bagaimana melanjutkan sekolah dan setelah pamat sekolah yang tinggi menggondol title title ni pangkat dan gelas sarjana hukum insinyur injunir dan doktor randus dan timbul lagi kesusah payahan mencari pekerjaan dan setelah sampai berumah tangga timbul lagi kesusahan menafkahi isteri kemudian mengemudikan anak timbul lagi kesusah payahan lantaran umur yang lanjut setelah isteri dan anak berdiri berkeliling timbul lagi kesusahan menyediakan rumah yang layak tempat diam kenderaan yang layak untuk perhubungan setelah rumah tempat tinggal siap dan kenderaan telah sedia timbul lagi kesusah payahan memperjodohkan anak-anak yang perempuan supaya bersuami yang laki-laki supaya beristri setelah semuanya itu selesai rumah sudah ada anak-anak sudah karim yang laki telah keluar bersama isteri yang perempuan telah keluar di bawah suaminya tinggallah awak telah tua dalam kesepian ditinggalkan anak cucu setelah datang usia tua segala penat payah mulailah terasa kaki mulai penat tangan mulai pegal jadi kaku mata mulai kabur gigi mulai goyah dan gugur uban mulai bertabur telinga mulai pekak kepala sakit-sakit dan pening akhirnya ditutup semuanya dengan mati oleh sebab itu maka kepayahan dan kesusahan adalah bahagian dari hidup dalam itulah Tuhan menciptakan kita sehingga walaupun pekerjaan baik atau pekerjaan buruk semuanya meminta kepayahan sehingga memberikan nafkah batin kepada isteri pun meminta tenaga dan kepayahan oleh sebab itu sia-sialah semata-mata orang yang menghabiskan usia dengan segala yang segala sesuatu baik dan buruk pasti payah kalau kepayahan itu kerana yang buruk maksud dia kata kita dah hidup payah patutnya bila dah hidup payah kepayahan itu menghasilkan kesenangan di akhirat kalau payah di dunia menghasilkan kepayahan lagi di akhirat maka rugilah dia Tirmizi menyimpulkan usia habis dalam kepayahan itu dalam sepatah dan dua patah kata sudah payah tidak memperhatikan apa yang perlu menghabiskan masa pada yang tidak perlu ini benda yang menyakitkan insyaAllah pada kuliah akan datang kita akan sambung lagi tafsiran ayat kelima sehingga ayat yang ke sepuluh dan begitulah seterusnya dalam surah Al-Balat ini mudah-mudahan ada manfaat untuk kita bersama saya tengok kalau-kalau ada soalan ataupun komentar Masya Allah kemuliaan Ansar Allah sebut pada surah Al-Hashr surah 59 ayat 9 ia betul Ansar ini memang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala kerana mereka ini golongan yang membantu Nabi Muhammad salallahu alaihi wa sallam dan muhajirin tanpa syarat tanpa syarat kalau kalau orang kita nak bantu ini ada syarat kan tapi kita tengok Ansar ini bantu tanpa syarat hebat bantu tanpa syarat tak nak apa-apa melainkan hanya habuan habuan pahala sahaja mereka nak itulah hebatnya golongan Ansar yang kita perlu jadikan sebagai contoh kalau tidak ada apa-apa soalan saya rasa cukup lah sekadar itu untuk petang ini saya ucapkan terima kasih banyak kepada Datin Ali Ali kepada Datuk Zek kepada Haji Ili kepada semua yang berada dalam tim Tafakuf Fiddi yang tidak jemur-jemur menjalankan ataupun menganjurkan kuliah-kuliah agama moga Allah ta'ala berkati usaha mereka dan saya juga ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada tuan-tuan dan perempuan yang hadir pada petang ini walaupun dalam keadaan mengantuk tapi ramai juga yang hadir Alhamdulillah yang mana yang tak sempat hadir boleh tengok rakaman insyaAllah mudah-mudahan bermanfaat saya minta maaf terkasa bahasa tersilap kata doakan saya selamat untuk melaksanakan haji mendapat haji mabrur insyaAllah jadi tuan-tuan saya berhenti duduk di sini aku lukau lihat wa astagfirullahalazim wa alaikum wassalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh selamat menikmati